Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan trader ini serimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Morris Di acara analisa mingguan kita pada kali ini Dimana analisa mingguan ini Akan berlangsung dari tanggal 8 sampai tanggal 12 Juli tahun 2024 Rekan trader semuanya kita tahu Bahwa di minggu yang lalu Pergerakan pasar sangat luar biasa Ditutup dengan non-pamperol Dimana hasil non-pamperol ini Sedikit memberikan Keadaan yang sangat luar biasa terhadap Dolar Amerika Dolar Amerika jatuh sampai level kerendahan Rendah dalam 3 minggu Dan Apakah yang akan terjadi nanti Pada minggu depan Kita akan bahas bersama-sama Tapi mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada minggu yang lalu Kalau kita lihat secara garis besar Secara fundamental Rekan trader Apa yang terjadi pada minggu lalu itu Bisa kita lihat Dengan saksama dimana Pada minggu lalu Rekan trader Kalender ekonomi Sangat-sangat-sangat luar biasa Membuat dolar Amerika jatuh Dimulai dari hari Senin Tanggal 1 Ya kita bisa lihat IHK Jerman 0,1% Manager pembelian Manager Indeks manager pembelian Manufaktur Benar-benar Memberikan tekanan terhadap Dolar Amerika Begitupun juga hari Selasa Dimulai dengan pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika Selain ada juga Data inflasi dari Eropa Dan lowongan pekerjaan YOLTS Dimana sebesar 8,140 juta Hari Rabu Kita lihat Perubahan tenaga kerja non-ADP Dimana terjadi Peleman sebesar 150K Selain pengangguran Penganggurannya naik Sangat luar biasa Ya Manager pembelian jasa juga Rekan trader Non-manufaktur Dan pada dini hari-hari Kamis Ada rapat pertemuan FOMC Dan di hari Jumat Rekan trader bisa lihat Bahwa ketenaga kerja Non-pertanian Sebesar 206 Turun dari 218 Yang terjadi Pada bulan lalu Selain itu ada tingkat Pengangguran Penganggurannya naik Sebesar 4,1% Dari 4,0% Pada bulan lalu Nah ini Rekan trader bisa lihat Bagaimana secara teknikal Rekan trader Secara teknikal Rekan trader bisa lihat Di platform Kita mulai dari Indeks dolar Amerika Indeks dolar Amerika Pada minggu lalu Rekan trader Rekan trader bisa lihat Bagaimana indeks dolar Amerika Ini mengalami Pelemahan yang signifikan Dia turun sampai 104,476 Dan kalau kita lihat Rekan trader Apa yang terjadi Pada minggu lalu ini Sangat luar biasa Dimana Kalau kita lihat Bahwa Pada minggu lalu ini Kita bisa lihat Secara bersama Bahwa indeks dolar Amerika Mencapai titik terendah Dalam 3 minggu Ini sangat luar biasa Sehingga Jatuh sampai 104 Di samping itu juga Statistik dari Ketenaga Kerjaan Swasta ADP Ya 150 Tadi setelah saya bilang Risla pertemuan FOMC Juga menyebutkan Bahwa kebijakan monitor Harus siap Merespon Isu-isu ekonomi Sentimen Yang terjadi Dan ini Yang di Lakukan oleh Derami Powell Sehingga Rekan trader bisa lihat Secara teknikal Bagaimana Dolar Amerika Dari level 105 turun Sampai 104 4.476 Selanjutnya bagaimanakah Yang terjadi Kalau Rekan trader Lihat ya Ini indeks dolar Amerika Nah selanjutnya Rekan trader Lihat bagaimanakah Yang terjadi Pada Euro Uncle Sam Dollar Euro Uncle Sam Dollar Rekan trader bisa lihat Prediksi saya Dia naik ya Melewati level Semuanya Sampai di level 1.06368 Ini sangat luar biasa Dan kalau kita lihat Rekan trader Apa yang terjadi Pada Euro Uncle Sam Dollar Ini Dia tidak terlepas Dari Kebijakan Atau Geopolitik Yang terjadi Di Eropa Rekan trader Bisa lihat Geopolitik Yang terjadi Dimana terjadi Pemilihan Presiden Di beberapa negara Eropa Perdana Menteri Membuat bagaimana Euro ini Bergejolak Sangat signifikan Selanjutnya Rekan trader Kita bisa lihat Untuk Pound Sterling Pound Sterling Rekan trader Pound Sterling Naik Sampai luar biasa Ketinggian yang sangat tinggi Di 1.21148 Dan kalau Rekan trader Lihat Gejolak Yang terjadi Pada Pound Sterling Ini Tidak terlepas Dari Pergelakan Politik Yang terjadi Dimana Kita bisa lihat Bahwa partai buruh Yang berhaluan Kiri Memenangkan Pemilu Di Departemen Sehingga Ini membuat Mata uang Pound Sterling Ini mencapai Ketinggian Sebesar 1% Dan yang Paling terbaik Dalam 7 minggu Akhir Ini sangat Luar biasa Sedangkan untuk Gold Rekan trader Selanjutnya Kita lihat Untuk Gold Bagaimana Gold Gold ini Sudah tidak bisa Dibilang lagi Gold Naik sampai 2.390 Dan ini Sesuai dengan Apa yang Saya Prediksikan Kalau Rekan trader Lihat Yang terjadi Pada Gold Gold ini Diuntungkan oleh Pelemahan USD Secara lunak Dan naik Melampaui 2.380 Dia berada 2.390 Selain itu Juga Ditopang oleh Statement dari The Fed Dan data IHK Atau data Inflasi Dimana Dapat secara Signifikan Mempengaruhi Kinerja dari Emas Nah ini Yang harap Diperhatikan oleh Rekan trader Semuanya Dan Untuk Rekan trader Selanjutnya Untuk USD yang Jepang Kita bisa lihat USD yang Jepang Walaupun Dia sangat sempit Rekan trader Walaupun secara Garis besar Terjadi Kenaikan Sebesar 161.869 Tapi Kalau saya lihat Bahwa USD Yang Jepang Ini Perlahan-lahan Akan mengalami Problem Nah Selanjutnya Bagaimana Untuk Analisa Dari Tanggal 8 Sampai Tanggal 12 Nanti Nah Untuk Analisa Minggu Depan Yang harus Kita lihat Dulu Adalah Bagaimana Kalender Ekonomi Yang Terjadi Rekan trader Untuk Kalender Ekonomi Yang Terjadi Rekan trader Bisa Lihat Bahwa Minggu Depan Kalender Ekonomi Yang harap Diperhatikan Kita mulai Dari hari Selasa Dimana Gubernur Sentral Bank Amerika Jeremy Powell Akan mengeluarkan Sebuah statement Lagi Pada pukul 21.00 Waktu ini Seperti Barat Hari Rabu Kembali lagi Gubernur Sentral Bank Amerika Akan mengeluarkan Statement Ini harap Diperhatikan Hari Kamis Baru kita bisa Lihat Bagaimana IHK Atau data Inflasi Akan dikeluarkan Ada perintinya Hari Kamis Yang sangat luar biasa Klaim pengangguran Seperti biasa Setiap Kamis Dan Ditutup Hari Jumat Ada Indeks Harga Produsen Harap Diperhatikan Oleh Rekan Trader Bagaimana Secara Teknikal Secara Teknikal Kita mulai Indeks Dolar Amerika Saya masih bisa Bilang Indeks Dolar Amerika Punya Peluang Besar Untuk Tetap Mengalami Pelemahan Dan Pelemahan Yang paling Sempurna Menurut Saya Dia Akan Coba Melemah Sampai Di level 103.851 Harap Diperhatikan Oleh Rekan Trader Semuanya Dan Araw Diperhatikan Juga Di tengah Pelemahan Itu Saya Maksud Bisa Bilang Bahwa Hati-hati Pembalikan Arah Masih Bisa Terjadi Dia Masih Bisa Saja Naik Sampai Level Ketinggian Maksimal Di 105.387 Jadi Jadi Pada Prinsipnya Dari 105.387 Sampai Level Terendah Di posisi 103.851 Bagaimana Untuk Euro Uncle Sam Dollar Untuk Euro Uncle Sam Dollar Saya Masih Bisa Bilang Euro Uncle Sam Dollar Ini Masih Punya Peluang Yang Sangat Besar Mengalami Penguatan Saya Tidak Mau Bilang Sampai Di 1.09216 Tapi Menurut Saya 1.09010 Merupakan Nilai Yang Bisa Diperoleh Dengan Asumsi Pelemahan Yang Terjadi Menurut Saya Dia Bisa Melemah Sampai Di 1.07422 Jadi Pada Perinsipnya Dia Bergerak Dari Level Sampai Level Sini Rekan Trader Selanjutnya Untuk Pound Sterling Untuk Pound Sterling Rekan Trader Pada Minggu Depan Saya Masih Bisa Bila Pound Sterling Ini Masih Punya Peluang Untuk Naik Lagi Lebih Tinggi Ya Menurut Analisa Saya Pound Sterling Ini Masih Bisa Naik Lagi Rekan Trader Dan Kalau Saya Lihat Rekan Trader Untuk Pound Sterling Kemungkinan Dia Bisa Naik Sampai Di Level 1.28542 Hati-hati Pembalikan Ara Bisa Membuat Dia Jatuh Balik Lagi Di Level Semula Tapi Menurut Saya Dia Akan Mencoba Naik Sampai Level Ketinggian Paling Maksimum Disini Tapi Tidak Dari 1.26383 Sampai 1.28542 Tapi Tidak Tertutuh Kemungkinan Dia Bisa Naik Lebih Tinggi Lagi Sampai Level Ketinggian Maksimum Di Posisi 1.29377 Selanjutnya Gold Gold Rekan Trader Ini Luar Biasa Gold Dalam Persepsi Saya Dia Masih Punya Peluang Naik Lebih Tinggi Lagi Dan Saya Bisa Bilang 2.400 Bisa Dicapai Gold Pada Minggu Minimal Ya Saya Tidak Mau Bilang Dia Sampai Level Sini Tapi Minimal 2.428 Masih Bisa Dicapai Dari 2.303 2.439 Tapi 2.408 Masih Bisa Dicapai Oleh Gold Pada Minggu Depan Tapi Hati-hati Pembalikan Arah Pembalikan Arah Juga Bisa Terjadi Dan Dia Bisa Membuat Gold Kembali Lagi Keselera Asal Di Posisi 2.316 Jadi 2.316 Rekan Trader Menurut saya Dari level Tertinggi Sini Sampai 2.316 Nah Ini dia Adalah Level Yang Harap Diperhatikan Oleh Rekan Trader Semuanya Dan Untuk USDN Jepang Rekan Trader Rekan Trader Bisa Lihat Bahwa USDN Jepang Pada Minggu Depan Saya Berasumsi Bahwa Dia Ini Mulai Mengalami Perkembahan Sempit Dan Saya Bisa Berasumsi Bahwa Dia Akan Mencoba Melemah Sampai Level Paling Maksimal Di Posisi 159 Koin 0.37 Dengan Nilai Tertinggi Di 161.956 Jadi Dari Sini Rekan Trader Nah Disini Sampai Menurut saya Di Level Oke Oke Rekan Trader Semuanya Rekan Trader Demikianlah Analisa Mingguan Kita Pada Kali Ini Saya Selalu Berharap Semoga Apa Yang Saya Bawakan Ini Bermanfaat Untuk Kita Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Kita Di Pertemuan Pertemuan Berikutnya Salam Profit Indonesia Tidak